Putra Mahkota Arab Saudi Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman menanggapi sinis pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan Raja Salman tidak akan bertahan selama seminggu jika tidak ada dukungan Amerika. Mohammed juga mengatakan tidak akan membayar apapun untuk keamanan seperti yang dikatakan Trump. Dalam wawancara dengan Bloomberg, Putra Mahkota mengatakan Arab Saudi telah ada beberapa dekade sebelum Amerika dan negara ini bertahan selama ribuan tahun. Bahkan Arab Saudi terbukti memiliki sejarah yang lebih beradab. Jika kamu melihat Amerika Serikat, ketika misalnya mereka ingin membebaskan budak, berapa harganya? Perang sipil, ini memecah Amerika selama beberapa tahun. Ribuan, puluhan ribu orang meninggal untuk memenangkan kebebasan bagi para budak, kata Bi Salman. Di sini kami mencoba untuk menyingkirkan ekstremisme dan terorisme tanpa perang sipil, tanpa menghentikan negara itu dari tumbuh, dengan kemajuan berkelanjutan di semua elemen, tambahnya. Di bagian lain Mohamed mengatakan Riyad tidak akan membayar apapun Washington untuk keamanan Arab Saudi dan menegaskan semua persenjataan yang mereka miliki dari Amerika Serikat dibayar. Itu bukan persenjataan gratis. Sejak hubungan itu dimulai antara Arab Saudi dan Amerika Serikat, kami telah membeli semuanya dengan uang, kata Bi Salman. Dia mengingatkan bahwa sejak Donald Trump mulai menjabat pada awal 2017, Riyad telah setuju untuk membeli senjata dengan total 400 miliar dolar dari Amerika. Terima kasih telah menonton!